Halo sobat Advocate Talks, balik lagi nih di episode 3 Advocate Talks, dimana kali ini akan dibawain sama aku, Nia, dan aku Aziz. Hmm, tapi sebelum mulai nih, Aziz, sebenernya gue sedih banget. Gue tau sih kenapa lo sedih, pasti karena episode Advocate Talks ini episode terakhir, episode 3. Iya, bener banget. Gue sedih banget karena ini tuh jadi kali terakhir kita ketemu sama sobat Advocate Talks. Tapi gak apa-apa, kita bikin 10 menit ini jadi 10 menit yang paling berharga buat kita dan juga sobat Advocate Talks. Bener banget, Nia. Nah, sobat Advocate Talks episode 3 ini sendiri berjudul Surat Kecil Untuk Pengawas, yang mana kita akan ngebahas tentang apa aja sih kelemahan yang ada dari pengawasan advokat, saran-saran dari tim Advocate Talks, dan upaya apa yang bisa dilakuin dari pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah nih. Nah, bener banget Aziz. Tapi sebelumnya, pastiin dulu nih temen-temen udah nonton dari episode-episode kita yang sebelumnya, karena episode-episode kita ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi, buat yang belum nonton, jangan lupa ditonton ya. Kayaknya kita langsung masuk pembahasan aja deh nih, sobat Advocate Talks pasti udah gak sabar deh nungguin penjelasan dari kita. Bener banget, oke. Langsung aja. Hmm, tapi lo pasti tau kan Aziz, di dunia ini tuh gak ada yang sempurna, termasuk pengawasan advokat. Iya dong nih, kesempurahan kan cuma punya Tuhan. Pastinya ada beberapa kurangan dan kelemahan dari pengawasan advokat. Kayak jokes buat tadi yang kurang. Bener banget nih Aziz. Menurut riset kita yang udah kita lakuin nih, kita bisa nyimpulin nih beberapa kesimpulan ternyata. Bahwa ternyata ada beberapa kekurangan yang terdapat di pengawasan advokat itu sendiri. Yang pertama nih, sebenernya ini udah dijelasin sih di episode pertama kita. Ternyata ada beberapa organisasi advokat yang mengawasi profesi advokat itu sendiri. Jadi, kayak kurang selaras gitu nih Aziz pengawasannya. Nah, gue setuju banget sih itu emang kekurangan yang kayaknya masih sulit deh. Terus, ada kekurangan kedua nih, yaitu tidak ada kerjasama antara organisasi dengan lembaga pemerintahan. Karena yang mengawasi adalah sama advokat. Jadi, kalau menurut gue sih cendurung agak kurang fair ya dalam menjalankan pengawasan advokat. Bener banget, gue setuju banget. Terus, ternyata yang ketiga itu masih kurang maksimal nih peran pengawasan dari tiap-tiap organisasi itu sendiri. Misalnya, ada seorang advokat nih Aziz. Dia terdaftar ke anggotaannya di organisasi advokat A. Kemudian dia melanggar kode etik advokat. Kemudian dia ditindak lanjutin nih oleh organisasi advokatnya. Misalnya dia dipecat nih tindak lanjutnya. Setelah dia dipecat, ternyata dia masih bisa loh mendaftar ke organisasi advokat lainnya. Nah, jadi kayak kurang maksimal gitu sih peran dari organisasi advokat itu sendiri. Oh, masih banyak juga ya ternyata kekurangannya dan celah dari pengawasannya kayak tadi yang lu jelasin. Bener banget. Semoga kekurangan-kekurangan ini sih bisa diselesaikan ya. Biar fungsi pengawasan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bener banget. Jadi, harus banget ada evaluasi dari kekurangan dan kelemahan dalam pengawasan advokat ini. Mengingat pengawasan advokat ini sebenarnya penting banget buat dilakukan. Nah, selain ngasih tau kelemahan dan kekurangan selama pengawasan advokat, ini nanti pasti ada nih yang nanya apa tuh sarannya. Maksudnya cuma bisa point out kelemahan doang. Bener banget. Nah, langsung aja kalian. Boleh-boleh kasih tuh sarannya. Pertama, mungkin beberapa organisasi advokat ini bisa duduk bersama gitu ya. Untuk ngebicarain misalnya mengenai penindakan. Jadi, ketika ada pelanggaran kode etik nih bisa diaplikasiin langsung ke beberapa organisasi advokat yang ada di Indonesia. Atau ya bisa applicable lah ke semua organisasi advokat gitu. Setuju banget sih sama lo nih. Kayaknya mereka harus duduk bareng ngobrol-ngobrol deh kayak kita gini. Biar bisa satu visi tentang pengawasan advokat ini. Kayaknya kerjasama antar dengan kehormatan juga bisa jadi saran yang bagus. Selain itu, sebenarnya tim pengawas juga harus diperbanyak si ZIS dan mereka juga harus lebih aktif. Supaya pengawasan itu sendiri bisa berlaku secara efektif. Selain itu, tim pengawas juga bisa lo ternyata sosialisasiin tentang pengawasan ini ke beberapa organisasi advokat. Selain itu, juga bisa diadakan kerjasama antara beberapa organisasi advokat. Dan juga kerjasama dengan misalnya pengadilan atau instansi penegakan hukum yang lain. Jadi, bisa disosialisasiin nih pengawasan-pengawasan juga di tiap-tiap tempat. Kalau dari gue itu sih. Kalau dari lo ada saran gak kira-kira? Ada dong. Gue juga punya saran. Biar pengawasan ini bisa berjalan secara maksimal, organisasi advokat harus bisa bersatu untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran kodetik advokat. Kayak yang lo udah jelasin tadi di kelemahan. Seharusnya ketika seorang advokat udah dipecat di satu organisasi advokat, harusnya dia gak boleh dong daftar di organisasi lain. Benar. Tapi kenapa ya, Ziz? Bukannya gak masalah ya kalau kita ngasih kesempatan kedua gitu? Ya, kalau menurut gue sih, kecuali alasannya emang penting-penting banget nih. Menurut gue sih gak perlu biar kualitas advokat di Indonesia itu gak turun. Dan pasti gak nurun kredibilitas juga dari klien-klien. Iya sih, gue setuju banget. Karena itu bisa menurunkan kredibilitasnya juga dari organisasi advokat. PTW ini nih, selain tadi saran-saran tadi, menurut lo perlu gak sih intervensi dari pemerintah buat ngikut ngawasin advokat lo sendiri? Kayaknya perlu ya, Ziz. Misalnya dengan kejaksaan atau instrumen penegak hukum lain. Kenapa tuh emangnya nih? Misalnya, biar pengadilan ataupun lembaga penegak hukum lain juga bisa ikut memantau nih pekerjaan dari seorang advokat itu seperti apa. Sejauh mana sih advokat itu bisa bekerja di dalam menangani suatu kasus. Karena ketika seorang advokat itu menangani suatu kasus kan dia gak bersinggungan dengan beberapa organisasi advokat aja atau organisasi advokat yang dimana ia terdaftar gitu ya. Tapi juga dengan lembaga penegak hukum lain, mereka juga ikut menangani. Jadi ketika ada pelanggaran kode etik oleh advokat, bisa langsung ketahuan nih oleh lembaga penegak hukum lain. Oh, jadi gitu nih. Tapi gue mau nambahin dikit ya. Kalau menurut gue sih, selain idulat tadi, pemerintah juga bisa membantu mewadahi di dalam perumusan kode etik advokat ataupun perumusan perubahan undang-undang dari undang-undang advokatnya sendiri. Nah, hal ini bisa dilakuin oleh pemerintah untuk membantu pengawasan dari advokat dan mengantisipasi pelanggaran kode etik oleh advokatnya sendiri. Bener banget nih Aziz. Bener banget juga nih kalau misalnya pemerintah ternyata juga bisa ikut andil dalam perwujudan pengawasan yang efektif dalam pengawasan terhadap kinerja advokat. Karena advokat ini juga salah satu instrumen hukum yang memang berfungsi untuk menegakkan hukum kan. Jadi pemerintah tetap harus proaktif dengan berjalannya pekerjaan advokat itu sendiri. Kalau menurut Sobat Advokat Talks sendiri gimana? Kalian setuju nggak sama saran kita atau malah ada saran lain? Bisa banget lho ngobrol sama kita dengan memberi komen di kolom komentar di bawah. Nah, iya kita tunggu ya diskusi bersamanya di kolom komentar di bawah. BTW nggak terasa nih percakapan tadi sekaligus menutup pokok pembahasan kita di episode hari ini. Hmm, gimana nih Sobat Advokat Talks? Semoga pembahasan kita kali ini bisa menambah insight ya buat kalian. BTW nih, kan kayaknya yang nonton Sobat Advokat Talks banyak yang minat jadi advokat nih kayaknya. Lho ada saran nggak sih buat mereka? Hmm, ada sih beberapa. Buat Sobat Advokat Talks nih yang kira-kira mau jadi advokat kita bisa ngasih saran mungkin harus siapin mental secara fisik dan juga ketahanan sih di dalam kondisi-kondisi tertentu. Kita juga harus punya tujuan kenapa mau jadi advokat terus perlu juga nih punya skill tentunya. baik soft skill maupun hard skill dan tentunya harus belajar buat bergaul karena relasi itu ternyata penting banget loh, Ziz buat advokat. Ya, gue setuju sih sama saran-saran dari lo dan itu bagus banget buat Sobat Advokat Talks. Bisa nih disiapin dari sekarang kalau kalian emang pengen jadi advokat. Saran tadi sekaligus menutup episode hari ini dan juga menutup rangkaian season 1 Advokat Talks dari episode 1 hingga episode terakhir nih, episode 3. Semoga ketiga episode tadi yang udah dibuat nih oleh Advokat Talks bisa menambah insight dan juga pengetahuan dari Sobat Advokat Talks. BTW nih, lo kasih pantun dong buat yang terakhir kali biar gak kalah sama episode yang kemarin tuh. Bener banget, kita kasih aja kali ya, Ziz. Boleh-boleh. Kemar gue beli bread talks. Cakep. Cari roti yang pake biji selasi. Masa ada sih? Kami segenap kru Advokat Talks pamit undur diri dan terima kasih. Kami dari Advokat Talks jangan lupa like, komen, subscribe. Daaah! Daaah!